Pemirsa Hutan Lindung Kondang Dia di Desa Kertamandala, Kecamatan Abang Karangasem terbakar. Kondisi ini membuat kawanan kera ekor panjang turun gunung untuk menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kebakaran yang cukup menghebohkan warga hingga viral di media sosial ini. Bukit Hutan Lindung Kondang Dia yang terletak di Desa Kertamandala, Kecamatan Abang Karangasem terbakar hingga viral di media sosial. Warga sempat melihat kawanan kera ekor panjang lari turun gunung untuk menyelamatkan diri. Kencangnya tiupan angin membuat api cepat menjalar ke semak-semak dan pohon yang kering akibat musim kemarau. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun api yang pertama kali muncul dari puncak bukit ini diduga akibat cuaca panas yang ekstrim. Tak kurang dari 30 menit, api telah menjalar ke bawah. Sudutnya medan yang dilalui untuk memadamkan api, membuat petugas hanya mengawasi dan memantau api agar tak mendekati permukiman warga. Memang api padam dengan sendirinya dan kita masih tetap melakukan pemantauan terhadap potensi kemungkinan adanya peluasan daripada api yang masih beberapa titik masih ada kekulan asap. Sehingga kita standby di wilayah desa Kertamandala, yaitu di Les Arya Kakakar. Saat ini api telah padam dengan sendirinya. Meski sulit untuk mengukur, karena lokasi kebakaran berada di lereng perbukitan yang terjal. Diperkirakan luasan lahan yang terbakar terdiri atas ilalang dan padang rumput sekitar 2 hektare. Dari Karangasom, Yunda Ariasla, Ainews melaporkan.